Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya disini kalau boleh dibilang tadi Bang Egy ini kan apa dan Mas Ahmad ini ini apa memaparkan dasolenya kalau bahasa hukum idealnya jadi tadi nah kalau saya mau ngajak teman-teman ini untuk kembali mempijak bumi gitu nah kenapa karena tadi yang disampaikan Bang Egy luar biasa itu sebenarnya terobosan-terobosan yang kita sebenarnya berpikir seperti itu juga tadi mengenai undang-undang karena itu nepotisme itu kan diatur tadi saya nggak bisa jelasin lah Bang Edy lebih-lebih tadi saya mau jelasin itu ternyata dasolenya udah semua nih saya dasainnya aja lah gitu kan faktanya aja kan nah dasainnya aja jadi saya mau menegaskan bahwa yang terjadi ini dalam pendapat pribadi saya adalah gimmick-gimmick belakang aja jadi tadi sudah di apa kasih clue sedikit oleh Bang Egy tadi oh ternyata ini ada hubungan nih jadi kita menyelesaikan kepentingan dengan kepentingan juga gitu loh nah saya membuktikan lagi satu hal lagi sebenarnya secara ideal memang kalau kita menghadapi hal tersebut kita ini bukan orang-orang bodoh jujur aja karena gini apa suatu hal itu harus ditegaskan mas gitu artinya kalau 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 orang bodoh itu pede dengan kebodohannya maka kita tahu yang pintar ini harus pede dengan kecerdasannya gitu loh nah jadi kenapa karena apa yang disampaikan tadi itu caranya ada sebenarnya caranya adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi soal mengenai kita gugat lagi kita gugat lagi ini apa namanya aturan tadi soal usia tadi kan nah soal usia tadi meminta yang minimal 40 tahun tadi gitu kan nah problemnya tadi Jim Lee mengatakan dengan gagah berani dia mengatakan ini cercelah blablabla segala macem wah tuh menebatkan kita ekspektasi tinggi dan euforia wah ternyata bener ini Paman Usman blablabla menurut saya ini settingannya ini menurut saya ya pendapat gini ini 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 nyala apa pendapat saya yang saya lihat kok begini ya gitu kan ini sederhananya jadi mereka ribut ribut nih kan mereka butuh untuk legalisasi ini kan akhirnya masuklah Paman tadi kan begitu kan kemudian di seti sedemikian rupa sehingga menimbulkan putusan kemudian ada gugatan gugatan dari anaknya Pak Bonyamin waktu itu kan Bonyamin Seiman kemudian diakomodir dengan sedemikian rupa ini sebenarnya alur sudah ada nah timbul ria-ria di masyarakat ria-ria muncullah dewa penyelamat tanda petik si Jim Lee ini jadi korban ini dihina-dina kan Paman ini kan gitu dengan bahkan ya dia dia dengan pedenya mengatakan ini jabatan amanah Tuhan apa segala aja jadi membiarkan dirinya jadi sansak menurut saya gitu kan nah pasang badan dan kemudian muncul lah pahlawan tanda petik tadi yang namanya Pak Jim Lee tapi dia tadi menarik Mas Ahmad bilang dia hanya kita lupa gitu loh kita lupa bahwa ini sebenarnya quote unquote pembodohan karena sebenarnya kalau mau bener menegakkan hukum bukan begitu akomodirlah kepentingan dari Brahma Ariana tadi yang memang mau ini enggak malah Jim Lee nya yang tadi ngomongin etik dia berkomentar nih ada di media nih dia bilang bahwa ketua MK MK Jim Lee mengatakan bahwa gugatan baru terkait usia minimal capres dan wapres tidak dapat mengubah aturan yang sudah ada saat ini mengingat alasan dia tahapan pilpres sudah dimulai nah dia udah ngomong sendiri nah kemudian dia menjelaskan kalau ada perubahan bisanya di masa depan kan satu menurut saya gini loh saya gak membahas poinnya ya kalau kita ngebahas poinnya itu saya ikut-ikutan yang tadi dong itu saya ngeliat dia itu kan tadi kan MK MK ngapain masuk ke ranah tadi ngapain dia kebelet harusnya di konsisten diam aja atau saya tidak berkomentar ini dia berkomentar artinya kan udah jelas memang ini dia itu dipasang semua gitu loh harusnya dia diem aja biar gak ketahuan gitu loh maksud saya ini dia ngomong saya lihat loh dia tadi ngomongin masalah etik itu cara Allah berbomongan betul betul cara Allah dan lewat lisan-lisan abang tadi saya bilang ini kok lucu ya dia ngomong masalah etika di sidang saya sebagai etik saya tidak bermunam ya tapi giliran yang tadi dia kebelet ngomong gitu kan wah ini gak boleh karena ini sudah mulai loh Anda kan hakim masalah etika MK MK gak berundang untuk itu harusnya ngomong tuh Soeharto Yo itu masuk akal gitu ini yang ngomong dia kebelet banget gitu loh maksud saya untuk pasang badannya gitu loh maksud saya udah lah semangat saya bilang ini gimmick aja dan akhirnya dia kemungkinan besar si Brahma tadi kalau tidak ada skenario lanjutan kalau udah capek ini dengan skenario udah tolak gitu kan jadi menurut saya ini adalah bagian dari pembodohan sistematis gitu kan dan sebenarnya saya bingung kalau kita kan disini masyarakat tidak punya legal standing langsung kalau untuk mempermasalahkan tadi dalam arti bukan legal standing sorry saya koreksi tidak mempunyai kekuasaan kekuasaan yang mendukung untuk itu kayak Brahma tadi segala macam kalau dia hanya rakyat biasa kemudian tanpa ada supporting power di belakangnya akan berat harusnya rival-rival tadi yang memang merasa unfair election gitu loh bereaksi medianya kah dari Pak Anies Pak Ganjar bereaksi dong tim sesnya maksud saya makanya saya katakan tadi ini dasennya kita ini apa kalau saya berpijak ke bumi aja yang pertama sistemnya sudah dikondisikan kontestan-kontestannya kok dicurangi diem aja gitu loh maksud saya maksud saya ini kok kayak pembodohan tingkat tinggi gitu loh yang yang apa ini meminjam istilahnya Rocky logikanya loh iya logikanya saya sederhananya logikanya logika kita ini kan mikir kalau memang sistemnya sudah rusak bagaimana ini kan sebenarnya kayak kejuaraan kejuaraan nih wasit-wasitnya udah gak benar kan begitu kan kemudian penyelenggaranya gak benar nah harusnya pesertanya kan boykot kek atau apa gak ikut pesertanya biar aja mereka melangin sendiri gitu kan kalau memang bener-bener mau menegakkan demokrasi tadi gitu loh bahwa kita mau fair, kita mau memperjuangkan kemahusungan rakyat nah saya lanjut terakhir kalau memang bener bapak-bapak tadi konsertan yang dua tadi mau memperjuangkan kalau yang pertama udah gak usah dibicarakan udah dibahas sama Mas Ahmad tadi yang kedua tadi konsertan lainnya mau benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat untuk keadilan ini keadilan untuk dirinya sendiri aja gak diperjuangkan iya dong mereka konsertan dirugikan oleh sistem gak mau berjuang gak mau melawan ketidakadilan kemudian kita berharap nanti mereka memperjuangkan ketidakadilan masyarakat jawab ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa nih itu logika-logikanya kalau Tempo kan punya bocor halus kalau ini kayaknya bocor blok ini gak ada remnya ini makin lama makin panas ini ternyata logika-logikanya Mbak Aziz saya pikir harusnya ditangkap oleh masyarakat ini dan khususnya ditangkap oleh bukan khususnya oleh cawapres maksud saya itu cawapres-cawapres yang memang jelas dirugikan dengan kondisi ini Bang aku naun cicing weh ada kata-kata yang menarik tadi dari Bang Aziz kalau mereka dengan kondisi dicurangi mereka nerima saja bagaimana mereka mau memperjuangan kecurangan-kecurangan yang ditunjukkan kepada masyarakat Atau jangan-jangan mereka bagian skenario ini kan logikanya terima kasih teman-teman yang sudah menonton mudah-mudahan ini bisa dipahami dan saya pikir masyarakat juga harus sadar dengan kondisi yang sekarang bahwa kecurangan dimana-mana harus bangkit dan melawan ya Bang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam